DPPPA Maluku Utara adakan kegiatan peningkatan kapasitas di bidang politik. Tujuan peningkatan kapasitas politik kebangsaan adalah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat baik itu perempuan maupun laki-laki dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan yang berbasis kesetaraan gender. Demikian disampaikan staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan mulia di Wawar saat mewakili Gubernur Maluku Utara membuka kegiatan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik yang diselenggarakan Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Hotel Safirna Ternate, Minggu, 18 Juni 2023. Dalam sambutan Gubernur, mulia di mengatakan upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif, maupun di lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Sementara, Kementerian DPPA menghasilkan sebuah grand design peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, DPD, DPRD yang diformalkan dalam bentuk Permen dan Pak Nomor 10 Tahun 2015, ucap dia. Lanjut mulia di, dalam grand design terdapat dua tujuan utama yang hendak dicapai yaitu meningkatkan jumlah anggota perempuan di DPR dan DPRD pada pemilu 2024, dan meningkatkan serta memperkuat representasi politik perempuan. Salah satu program intervensi dalam grand design adalah peningkatan kapasitas politik kebangsaan berperspektif gender, sebuah program pendidikan politik untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan berbasiskan keadilan dan kesetaraan gender, jelasnya. Kemudian, rendahnya keterwakilan politik perempuan juga berdampak pada rendahnya kapasitas representasi perempuan. Setidaknya jika mengacu pada rendahnya produk regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak baik dalam bentuk UU maupun peraturan daerah, ungkapannya. Hal lain yang juga mempengaruhi representasi politik perempuan adalah kurangnya kesiapan kader perempuan anggota partai oleh partai politiknya. Jadi, untuk Maluku Utara dan Kabupaten Kota Keterwakilan Perempuan sebanyak 42 orang dari 265 atau sekitar 15, 84 persen, katanya. Maka pada pemilu 2024, diperlukan proses sosialisasi politik secara intensif, berskala nasional, memperhatikan keberagaman kelompok perempuan di daerah, dan dilakukan secara kontinu, sambungnya. Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber utama yakni anggota DPR RI Dapil Maluku Utara Iren Huiroba dan Kepala Kes Bangpol Maluku Utara, Armin Zakaria dan juga dihadiri Kepala Biro Atim Rahwan K. Suwamba dan Pimpinan Parpol serta caleg perempuan dari 17 parpol. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!